...demunikasi politik lebih intens, apakah memang akan menjatuhkan pilihan kepada Gerindra? Dalam polarisasi, terpragmentasi, terdistribusinya dukungan terhadap partai-partai relatif merata ya, kecuali hanya tiga partai yang dua digit, semua partai menjadi penting, semua partai menjadi penentu, termasuk PKS yang berhasil suaranya mungkin sekitar 6, 7 atau sampai 8 persen. Nah karena itu, PKS pasti akan dilirik oleh terutama Prabowo, yang paling membutuhkan dukungan politik segera itu adalah Prabowo Subianto. Artinya Demokrat, apa namanya Gerindra, dengan perolahan 11-12 persen itu membutuhkan dua paling tidak partai mitra koalisi, dengan persyaratan 20 persen kursi ya, mungkin banyak menggunakan kursi, bukan dengan perolahan suara nasional. Nah karena itu PKS menurut saya menjadi salah satu target komunikasi yang dilakukan oleh apa namanya Gerindra. Nah Gerindra akan membangun komunikasi segera kepada PKS, PAN dan lain sebagainya, itu akan menjadi penting. Nah tetapi juga dinamika peta koalisi menurut saya juga dipengaruhi selain komunikasi antar elit politik, juga dinamika di internal, di internal partai masing-masing. P3 misalnya akan menunggu bagaimana dinamika faksi. PKS saya lihat juga begitu, ada keputusan di majelis suronya, berdasarkan struktur kekuasaan di PKS kan yang menentukan adalah Dewan Suronya. Nah kalau ada suara-suara sebelum ada keputusan, baru di PKS sendiri kalau kita perhatikan, ada yang menginginkan ke salah satu poros ini, poros sana, berkoalisi, oposisi, dan sebagainya. Nah itu akan ber... Belum satu suara ya? Iya, banyak kemungkinan. Bisa jadi ke Prabowo, bisa jadi ke Brazar Bakri, seperti Pak Sekjen Taufik Ridho tadi juga sampaikan, juga bisa jadi ke Demokrat, kalau Demokrat berhasil membangun koalisi itu. Satu lagi Jokowi, yang peluangnya paling kecil menurut saya, bekerjasama dengan PKS. Ini yang menarik, bagaimana kira-kira ini peluangnya PKS dengan Demokrat kembali berkoalisi? Peluangnya, mesti mempasang surut ya, kita tahu hubungan PKS dan Demokrat, tantangan Demokrat memang adalah apakah Demokrat bisa menghadirkan magnet baru gravitasi bagi koalisi, partai-partai lain untuk berkumpul ke Demokrat. Misalnya menghadirkan figur-figur yang sekuat Pak SBI, punya daya tarik, itu bisa membawa partai-partai lain. Paling tidak harus bisa mengimbangi kekuatan Jokowi dan Prabowo, itu akan menjadi pertimbangan. Nah, yang kedua, apakah Demokrat bisa juga memberikan semacam posisi kompensasi cawapres kepada figur-figur yang sudah ada di partai, itu juga menjadi penting. Jadi menurut saya, Demokrat punya tantangan yang berat juga. Nah, kalau misalnya Demokrat berhasil membangun poros baru, katakanlah PKS ke Demokrat, P3 ke Demokrat, PAN ke Demokrat, justru Prabowo juga akan rentan, sudah mendapatkan dukungan. Karena itu menurut saya, Prabowo akan juga akan serbi intensif, melakukan komunikasi ke PKS dan seterusnya. Nah, lalu PKS arahnya kemana? Antara tiga itu, musim kecenderungan kuatnya ke Prabowo. Sampai ada keputusan di kolektif di Majelis Surau ini, menurut saya memang masih sangat dinamis. Semua akan menunggu, saling ada kaitannya. Misalnya PAN, Pak Hatta Rajasa, itu tidak akan mengambil keputusan dengan perhubungan siapa. Menunggu siapa cawapres Jokowi. Siapa yang akan datang. Mungkin masih berharap barangkali nanti menjadi cawapres Jokowi. Kalau ternyata Jokowi akan mengumumkan cawapresnya, barulah ganti, partai-partai P3, PAN, PKS, dan PKB akan melakukan semacam arahnya lebih jelas, dan itu juga memberi ruang kepada Gerindra dan Golkar untuk bergerak. Tanpa itu, saling menunggu. Ini juga tampaknya Mas Taufik masih menunggu juga hasil konvensi malam ini ya Mas ya. Tapi dijawabnya nanti Mas, karena kita harus beri sejenak. Di dialog kabar petang, kita kembali saat pagi. Kita kembali dialog kabar petang, ini ada menarik ketika tadi Mas Hanta mengatakan masih sama-sama menunggu begitu ya PKS, menunggu hasil dari rapat Majelis Syirah Malam ini juga Demokrat masih menunggu dari konvensi ini siapakan yang nantinya akan menjadi cawapres dan cowapres. Apakah memang penungguan ini masih akan terus dilakukan oleh PKS dan akan terus melakukan pendekatan ke Demokrat, Mas Taufik? Ya, kita sekarang semua tadi kita coba ungkapkan di Majelis Syirah bahwa pola komunikasi yang sudah kita lakukan. Nah sekarang tinggal menunggu tanggapan-tanggapan dari anggota-anggota Majelis Syirah, karena mereka ini kan membawa suara dari daerah masing-masing ya. Jadi misalnya di daerah masing-masingnya mengharapkan dukungan ke cawpes tertentu misalnya. Nah ini juga disampaikan oleh anggota Majelis Syirah. Nah dari situ nanti kita mencoba melakukan pertimbangan, karena kita juga melakukan kajian, DPP melakukan kajian, MPP juga melakukan kajian, DSP juga melakukan kajian, dengan berbagai, apa namanya, SWOT analisis terhadap kemungkinan-kemungkinan koalisi yang akan terjadi. Dan kita memiliki beberapa prinsip, artinya koalisi ini harus koalisi yang mendatangkan kemaslahatan kepada umat lebih besar. Ini juga bagian daripada titik poin koalisi ini. Kemudian koalisi ini juga adalah harus menjadi koalisi yang efektif, gitu kan. Itu diantara kata-kata kunci yang kita, yang sudah kita coba beberapa rekomendasi yang dirumuskan oleh, diantaranya oleh MPP misalnya. Jadi kita memilih juga koalisi yang kemungkinan menangnya lebih tinggi misalnya. Nah ini juga dari kita coba dengan melihat komposisi daripada komposisi koalisi yang mungkin nanti akan, apakah itu tiga pasangan, apakah itu dua pasangan, apakah itu kemudian menjadi empat pasangan. Nah skenario-skenario ini juga semuanya kita bahas di dalam sesuatu ini. Ya kita ketikai bahwa PKS sudah menjalin komunikasi dengan partai-partai pemenang, kita katakan begitu. Nah ini juga dengan partai-partai menengah, bagaimana kemungkinan dari PKS untuk misalkan untuk membentuk poros baru? Untuk melakukan poros baru kemarin sempat digagas oleh ormas-ormas Islam ya. Mereka berharap ada satu poros baru yaitu partai-partai Islam. Nah kita terus komitmen dengan pertemuan-pertemuan itu, tapi nampaknya kelihatannya belum ada pertemuan yang intens antara partai-partai Islam itu sendiri. Nah sehingga harapan dari aspirasi ormas-ormas Islam ini, kayaknya untuk poros baru, poros barunya partai-partai Islam ini agak sulit. Saya melihatnya agak sulit. Bukan kemudian faktornya ada di PKS atau partai-partai di partai lain, tapi kalau kita melihat sejarah koalisi dari mulai 1999 sampai 2009 ini sampai 2014 ini, sebenarnya partai Islam dalam satu parit loh semuanya. Semuanya berada dalam koalisi gitu kan. Nah mungkin sekarang mereka ingin mencari format yang baru, tapi ujung-ujungnya selalu partai Islam dalam parit yang sama. Terakhirnya gitu kan. Nah mungkin sekarang ada warna-warna yang lain dari partai-partai Islam. Gitu. Mungkin Mas Hanta juga setuju nih. Nah ini, Mas Hanta juga setuju gak? Mungkin setuju gak Mas? Mas Taufik, kalau misalnya untuk poros baru atau dengan partai-partai menengah ini sebenarnya sulit dilakukan gitu. Iya, dalam sejarahnya partai-partai Islam berbasis masa Islam itu hanya pernah bergabung di tahun 1999 dengan konteks yang berbeda. Pada saat itu pemilihan presiden oleh MPR, manuvernya sangat terbatas, hanya ratusan anggota MPR ini pemilihan langsung. 185 jutaan pemilih, konteks yang berbeda. Bahkan tahun 1955 sebenarnya, NU Masumi itu PSII juga sebenarnya tidak dalam satu parit sebenarnya. Nah seperti istilah Pak Taufik Ridho katakan tadi, menurut saya sebenarnya tantangannya berat, partai ini bisa bergabung di 2009 betul. Menurut saya bukan parabel dari poros itu sendiri, tapi ada parabel atau faktor di luarnya yang menyatukan mereka. Apa faktornya? Kalau 2009 jelas nama faktornya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Karena pada saat itu capres yang sangat kuat, yang punya peluang menang sangat besar, lalu merapatlah PKB, PKS, P3, dan PAN pada saat itu. Jadi bukan faktor karena, bukan karena kedekatan ideologis, kemudian secara historis memang perlu bertemu. Tapi faktor elektoralnya yang lebih besar, meskipun peluangnya ada ya, sekarang kalau bicara poros Islam, peluangnya ada. Dengan PBB bahkan lebih kurang 30-an lebih persen. Secara teknis sangat mungkin melampaui persyaratan 20 persen itu. Secara historis memang pernah bersama, meskipun disatukan oleh parabel lain. Kemudian yang ketiga, secara ideologis sebenarnya dekat juga kan. Tetapi apakah poros baru ini berhasil punya kesepakatan untuk menghadirkan capres kuat? Figur baru yang kuat yang bisa mengimbangi, seperti halnya tantangan terdemokrat, mengimbangi Jokowi dan Prabowo serta ARB, paling tidak sudah ada 3 poros. Yang kedua, nanti di level Cawapresnya, PKS sudah punya 3 nama, kemudian PAN ada Hatta Rajasa, PKB bahkan dengan Caimin ada 4 nama, kemudian P3 ada Larginama. Itu akan mendapat tantangan. Dan satu lagi perlu figur yang memiliki faktor yang bisa menjajangkar komunikasi. Seperti 1999 ada Amir Rais dan Almarung Gusdur. Nah itu yang tidak dimiliki ya. Kalau beca PKS menurut saya belajar dari 2004, kita ingat dinamika di PKS antara mendukung Wiranto dan Amir Rais. Di putaran pertama kemudian menunggu Amir Rais, putaran kedua bergeser ke SBI, ini bagian dari pemindikan berdemokrasi di Ketua Republik. Lalu di 2009, PKS memutuskan kembali ke Pak SBI. Nah itu, 2014 seperti apa? Menurut saya tidak hanya PKS, semua Pak Tidak akan segera memutuskan, semua akan menunggu melihat arah angin seperti apa pada detik-detik terakhir. Kemana PKS menurut saya? Bisa ke Gerindra, bisa ke Golkar, bisa ke Demokrat. Penguang kecilnya memang terserang ke PDI. Kita akan menunggu hasil dari keputusan majelis suruh dari rapat malam ini. Terima kasih Mas Taufik untuk waktunya. Assalamualaikum untuk Anda, juga Mas Hanta. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sama-sama. Dan kemarin-kemarin masih akan kembali dengan kabar-kabar lain telah bersama kami.